Halo Youtube, ini merupakan konten pertama dari proyek kami. Jadi, kedepannya channel 2P itu akan berisikan konten-konten seputaran dunia game. Mulai dari berita game, fakta unik, dan hal-hal menarik lainnya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin men-support proyek kami dan tak ingin ketinggalan video-video menarik dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah. Oke, baiklah, kita mulai proyek ini dengan daftar home console pertama dari masing-masing raksasa perusahaan game dunia. Berikut ini list top 5-nya. Kita mulai list dari home console yang paling mudah, yaitu DirectX Xbox, atau lebih familiar dengan nama Xbox, yang merupakan konsol buatan dari Microsoft, yang dirilis pada tahun 2001 untuk wilayah Amerika Utara, dan setahun kemudian dirilis secara global ke region lainnya. Konsol yang digadang-gadang akan menyaingi PlayStation 2 milik Sony, Dreamcast milik Sega, dan GameCube milik Nintendo ini. Dibandingkan dengan rival-rivalnya, Xbox mengusung standar PC fitur dengan 733 MHZ prosesor Intel Pentium 3, dan merupakan konsol pertama built-in hard disk sebagai penyimpanan. Fitur lainnya yaitu streaming service dan juga online service, yang kita kenal dengan Xbox Live. Xbox sendiri terjual lebih dari 24 juta unit hingga dihentikan produksinya pada tahun 2006, dan dilanjutkan oleh seri konsol Xbox 360. Lanjut ke list selanjutnya ada Sony PlayStation. Siapa yang tidak mengenal konsol yang satu ini? PlayStation 1 yang merupakan salah satu konsol yang paling sukses pada masanya, yang berhasil terjual hingga 100 juta unit sejak pertama kali dirilis pada tahun 1994 untuk wilayah Jepang, dan satu tahun kemudian ikut dirilis untuk region lainnya. PlayStation 1 sendiri awalnya merupakan proyek kerjasama antara Sony dan Nintendo, yang mencoba membuat konsol Super NES CD Room di mana konsol ini built-in cartridge game SNES atau Super Nintendo Entertainment System dan juga support CD Room. Namun sayangnya proyek dari kedua raksasa game ini tidak berjalan lancar sehingga Sony memutuskan untuk membuat konsolnya sendiri yang kita kenal sekarang ini dengan nama PlayStation 1. Lalu kita mundur sedikit ke belakang ada konsol pertama milik Sega, yaitu Sega Computer Video Game atau bisa disebut SG-1000, dengan sistem cartridge-based video game. Konsol yang dirilis pada tahun 1983 diciptakan oleh Hayao Nakayama, yang merupakan presiden dari Sega Enterprise pada masa itu. Dijual dengan harga 15.000 yen, SG-1000 menuai kesuksesan yang luar biasa hingga membuat Sega Enterprise masuk ke daftar top 5 arcade game Manifactors di United States, dengan nilai perusahaan mencapai 214 juta US dollars. Uniknya jadwal rilis dari konsol ini bersamaan dengan rilisnya Nintendo Famicom atau Famili Computer di Jepang. Selanjutnya ada konsol pertama milik Nintendo, yaitu Color TV Game 6, yang merupakan konsol pertama yang dapat berjalan pada TV berwarna. Konsol ini dirilis pada tahun 1977 dan hanya dirilis untuk wilayah Jepang. Konsol ini hanya support satu game light tennis dengan gameplay yang mirip dengan game arcade pong, yang dapat dimainkan dengan dua player. Konsol ini terbilang sukses dengan penjualan mencapai jutaan kopi, dan cukup untuk membuat sequel selanjutnya dengan nama Color TV Game 15. Dan list terakhir yaitu home konsol tertua dan pertama di dunia. Magnavus Odyssey merupakan komersial game konsol pertama di dunia. Konsol ini diciptakan oleh Ralph Henry Baer, yang dibantu dengan beberapa anggota tim pengembangnya di Sanders Associates. Konsol ini dirilis oleh perusahaan asal Amerika Magnavus, yang pertama kali dirilis pada tahun 1972, dan dirilis di luar Amerika pada tahun berikutnya. Tampilan dari Odyssey konsisten dengan warna hitam, putih, dan coklatnya. Yang dilengkapi dua buah kontroler persegi panjang. Tampilan yang dapat dijalankan oleh konsol ini berupa 3 titik persegi, warna hitam dan putih monochrome, dengan behavior berbeda untuk setiap titik tergantung dari game yang dimainkan. Konsol Odyssey generasi pertama ini belum mensupport audio. Ide awal dari pembuatan game ini mundur 3 tahun sebelum rilisnya Magnavus Odyssey, dan setelah pertama kali rilis pada tahun 1972, konsol ini terjual sampai 350 ribu unit, hingga pada tahun 1975, produksi dari konsol ini dihentikan. Total ada 28 jenis game yang dapat dimainkan di Odyssey generasi pertama, baik itu game yang telah include dalam konsol, ataupun game yang dapat dibeli terpisah, dengan harga mulai dari 5,49 USD. Itulah top 5 list dari home konsol pertama di dunia. Dalam list ini, apakah ada dari teman-teman yang pernah memainkan salah satu dari konsol dalam list ini? Pastinya ada ya kan? Ataukah pernah memainkan semuanya? Jadi ketahuan deh umurnya. Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, and don't forget to subscribe this channel for more videos. See you on the next videos guys, and keep fun!